Halo Sobat Ronita, berjumpa kembali di channel Youtube Ronita Kali ini saya ingin menjelaskan tentang heat transfer material Jadi pemain digital printing atau pemain sablon digital Atau yang pengen buka usaha itu masih rancu tentang transfer paper Terus heat transfer material, terus kemudian polyflag Apalagi ada yang nyebut printable dan sebagainya Nah itu biasanya pada rancu, pada bingung Nah untuk itu kita dari Ronita coba membantu menjelaskan Sehingga nanti teman-teman bisa membedakan bahan-bahan tersebut Oke kita langsung bahas saja bahan-bahannya ini sudah kita siapkan Oke saya jelaskan dulu definisi heat transfer material itu apa Jadi heat transfer material itu adalah material film berjenis plastik biasanya Yang bisa dipress ke kaos atau kain dengan sistem tekan panas Jadi sekali lagi material film yang bisa dipress ke kain Atau material yang tahan panas lainnya Sebenarnya ke kayu juga bisa, ke plastik juga bisa Asal dia tahan panas Nah sistem pressnya tadi menggunakan sistem panas dan tekan Jadi dia harus ditekan secara panas Nah itu adalah heat transfer material Jadi teman-teman kalau misalkan denger Printable, polyflag, flock, terus kemudian glitter Itu nama umumnya adalah heat transfer material Jadi jangan salah lagi ada yang nyebut polyflag Nah polyflag itu sebenarnya merek Jadi polyflag itu salah satu merek heat transfer material dari Jerman sana Namanya polyflag Nah kebetulan terkenal di Indonesia Jadi disebut dengan polyflag Tapi sekali lagi harusnya nyebutnya secara umum itu heat transfer material Nah contoh bahannya itu seperti yang ini Jadi heat transfer material itu seperti ini Bedanya untuk bedanya itu yang jelas ketika Anda buka sedikit Jadi dia itu kayak lapisan tipis, lapisan film Makanya tadi kita sebut Nah ini, jadi gini Jadi heat transfer material itu selalu begini Jadi kita bisa lepas, pisahkan antara backing papernya dengan bagian depannya ya Nah ini bagian depannya Ini yang dimaksud dengan heat transfer material Ini nanti yang kita transfer ke kaos atau ke kain Dengan sistem di press sama ditekan Kayak gitu Oke, nah bedanya dengan transfer paper biasa apa? Itu biasanya yang jadi orang bingung dengan transfer paper itu bedanya apa? Oke, saya jelaskan Bedanya dengan transfer paper apa? Nah transfer paper itu sebenarnya dia adalah kertas untuk mencetak sublim Jadi sebenarnya transfer paper itu bedanya dengan heat transfer material ya Kalau transfer paper itu nanti yang berpindah itu tintanya Sekali lagi kalau transfer paper itu Anda kropet nggak bisa Dia nggak bisa Kalau tadi heat transfer material Kan kita bisa lepas filmnya kan Bagian filmnya bisa kita pisahkan dari backing papernya Nah kalau transfer paper itu nggak bisa Jadi sebenarnya beda utamanya di situ Makanya transfer paper itu sebenarnya fungsinya hanya menaruh tinta sementara Tempat kita untuk mencetak tinta sesuai gambar gitu kan Terus kemudian nanti ketika dipress Sama-sama dipress ya Sama-sama dipress Ketika dipress si tinta itu berpindah ke kain Berpindah ke kainnya Jadi yang berpindah itu adalah tintanya Sekali lagi transfer paper itu yang berpindah tintanya Bukan materialnya Jadi nggak ada material dari kertas ini yang berpindah ke kaos Itu yang dimaksud dengan transfer paper Biasanya memakai tinta sublim Tetapi kalau heat transfer material Itu nanti yang berpindah itu selain gambar ini adalah filmnya ini juga berpindah Jadi film dan gambarnya berpindah ke menempel ke kain kayak gitu Nah tentunya ada perbedaan rasa nantinya Perbedaan feel atau perbedaan ketika dipegang Biasanya sublim itu nyatu dengan kainnya Jadi kalau kita pegang hasil sablon sublim itu udah nyatu Kita nggak bisa merasakan perbedaan antara tinta dan kain Nah sedangkan kalau pakai heat transfer material Kita bisa merasakan perbedaannya Masih kerasa gitu Dia masih kerasa Untuk itulah kita harus paham Bagaimana memilih heat transfer material yang bagus Atau yang cocok untuk sablon digital kaos Terutama untuk kaos ya Kita Ini kita jelaskan nih Lebih detailnya Pembagian tentang heat transfer material Oke Sobat Anorita Tadi udah saya jelaskan definisi heat transfer material ya Sedikit saya ulang Heat transfer material adalah plastik film Yang bisa dipress ke kaos atau kain Menggunakan sistem panas dan tekan Nah terus kemudian kita bisa membedakan Jenis heat transfer material ini dari sifat cuttingnya Jadi cutting dan print maksud saya Jadi heat transfer material ini Ada yang bisa di print Ada yang nggak bisa Kayak gitu Makanya kita biasanya membedakan antara dua tadi Yang hanya bisa di cutting Itu jenisnya A misalkan Terus yang bisa di print dan di cutting Itu biasanya disebut printable gitu Oke saya ulang aja Jadi jenisnya Kalau yang hanya bisa di cutting Saya nyebutnya cutting only Gitu ya Cutting only Sedangkan yang bisa di print dan cutting Saya nyebutnya printable Artinya printable itu dia bisa di print Dan pasti bisa di cutting Nah seperti apa contohnya Jadi contohnya itu Yang cutting dulu Yang cutting dulu Kebetulan saya nggak punya yang PVC Atau yang ini ya Atau yang Yang biasa Yang standar Nggak punya adanya yang vlog Jadi bahan ini nih Ini contohnya nih Coba deketin mbak Jadi ini bahan vlog Dia hanya bisa di cutting Kita nggak bisa nge print di atasnya ini Gitu Karena ini Jadi nanti sistem cuttingnya juga mirror Jadi kita cutting disini Misalnya tulisan Ronita gitu ya Jadi nanti sablon Kita mau nyablon kayak gini mas Tulisan Ronita Kayak gitu ya Tapi pakai bahan ini Nah kita cukup meng cutting bahan ini aja Secara mirror Kemudian dibuang bagian yang Nggak perlunya Terus di press Nah kayak gitu Jadi masuknya Heat transfer material Cutting only Oke Sekali lagi itu tadi Masuknya Heat transfer material Yang cutting only Nah yang bisa di print Yang bisa di cutting Gimana Kita lihat Oke tadi saya udah jelaskan Tentang heat transfer material Yang hanya bisa di cutting Atau hanya bisa dipotong aja Tapi nggak bisa di print Nah itu Jenisnya banyak ya Ada yang kayak PVC Ada yang Viu Ada yang Vlock Ada yang Glitter Ada yang Glowing the Dark Ada yang Metallic Dan sebagainya Nah sedangkan Kalau di contohnya itu Sebenarnya seperti ini Yang ada di depan kita ini ya Ini contoh-contohnya Kayak gini juga Tetapi dia Sekali lagi Dia nggak bisa di print Dia hanya di cutting aja Nah ciri khas yang di cutting aja itu Pokoknya dia bahannya Pasti nanti cuttingnya mirror Karena dia yang bagian depannya Itu maskingnya Jadi kita Apa itu Kita cirinya disitu Nandainya Teman-teman Jadi kalau misalkan lihat Oh ini ada plastiknya di depannya Gitu Itu berarti cutting only Nah sedangkan yang Yang di print Itu biasanya bisa dua Jadi kalau Ronita ini Punya bahan khusus Punya bahan yang bisa di print aja Bisa Di cutting aja juga bisa Contohnya ini nih Ini transfer paper stabilo Atau transfer papernya Ronita Sorry ini saya nyebutnya Transfer paper Heat transfer material Jadi Sebenarnya ini nggak boleh disebut Transfer paper Tapi orang Indonesia kan suka nyebutnya transfer paper Jadi saya ikut-ikutan juga transfer paper Oke Saya terangkan lagi Jadi kalau yang punya Ronita ini Yang di depan anda ini Yang di depan saya ini Ini bisa di print Walaupun dia warna-warni Dia bisa di print Sekali lagi dia bisa di print Pakai cinta eco solvent Terus kalau mau di cutting aja Dia juga bisa Jadi misalkan kita cutting aja Nggak usah nge-print Tinggal masukkan ke mesin cutting Terus kemudian di cutting Nanti hasilnya kan seperti ini Ini kurang lebih Nah ini contohnya Bahannya kayak gini nih Bahannya kan kuning kayak gini Cutting only Terus di press Dia jadi seperti ini Tapi Bahan kita ini Lebihnya Kelebihannya di Ronita ini Dia bisa di print Menggunakan printer eco solvent Sekali lagi Menggunakan printer eco solvent Nah Transfer material yang bisa Di print dan di cutting Atau biasa disebut Print table Oke kita jelasin dulu Oke Bahan print table Heat transfer material Yang bisa di print Itu terbagi Sesuai dengan Jenis printer Yang ada di pasaran Misalkan Itu ada Print table Untuk laser Atau toner Print table Untuk tinta dye Dying jet Terus kemudian Print table Untuk tinta pigment Terus kemudian Print table Untuk tinta eco solvent Atau UV Terus kemudian Juga ada print table Untuk tinta sublim Nah ini Mungkin teman-teman Jadi bingung kok Ada sublim juga disini Iya Sebenarnya Tinta sublim Itu bisa untuk Nge print Print table juga Bahan heat transfer Material film Seperti ini Tetapi yang khusus sublim Jadi tadi Saya ulang lagi Laser Dye Pigment Eco solvent Atau UV Terus kemudian sublim Nah jenis kertas itu tadi Jenis heat transfer material itu tadi Yang bisa diprint Menggunakan printer itu tadi Itu gak bisa dibolak-balik Misalkan Heat transfer yang untuk laser Dicetak di eco solvent Biasanya gak bisa Begitu juga Heat transfer material Eco solvent Yang terus dicetak di laser Juga gak bisa Yang sublim juga begitu Misalkan sublim Dicetak di dye Dia gak bisa Terus Kelebihannya apa Bedanya apa Antara laser toner Dye Pigment Eco solvent Dan UV Sama sublim tadi Perbedaannya apa Kita jelaskan Perbedaan Printable Yang berdasarkan Jenis tinta tadi Itu biasanya Di kekuatan Atau di ketahanan Cuci Jadi Sekali lagi Perbedaannya Yang paling perlu Kita sorotin Itu di ketahanan Terhadap Cuci Jadi ketika Misalkan udah jadi Kaos kayak gini Misalkan udah jadi Kaos kayak gini Nah ini gambar nih ya Ini kan gambar Jadi kita bisa Printnya itu Dimana aja Pakai laser bisa Pakai eco solvent Bisa Pakai UV bisa Pakai sublim Juga bisa Nah jadi Gambar-gambar kayak gini Terserah Mau nge printnya apa Heat transfer materialnya Yang dipakai apa Tetapi nanti Yang membedakan adalah Daya tahan Sablon ini Terhadap cuci Biasanya Yang paling bagus itu Adalah UV Jadi yang paling bagus itu Itu UV Terus kemudian Eco solvent Terus sublim Terus kemudian Figment Atau toner Terus Paling terakhir itu Dye Atau inject Oke tadi Saya udah menjelaskan Yang paling kuat itu Kan Yang paling bagus itu Kan Eco solvent Atau UV Jadi Misalkan Misalkan Harus memilih Istilahnya Pilih Dua printer Bahan itu tadi Tetapi Tapi kalau misalkan Kita belum punya printernya Teman-teman Belum punya printer Untuk heat transfer material Bisa Pilihan yang Ideal Pigment 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 itu Printernya Dia Murah Sehingga Untuk modal usaha Awal Itu bisa lebih terjangkau Daripada Eco solvent Ataupun UV Atau Sublime Disitu Jadi Printable Atau heat transfer material Print and card Pembagian berdasarkan Tinta Itu tadi Saya ulang sedikit Laser Dye Pigment Eco solvent UV Sublime Terus kemudian Berdasarkan permukaannya Berdasarkan tampilan permukaan Itu heat transfer material Jenisnya Banyak sekali Jadi Kalau Yang ada Di depan ini Ini kan Udah banyak Udah banyak Sebenarnya Di pasaran Itu Banyak sekali Lebih banyak Daripada ini Misalkan Saya sebutin Dia glitter Ada Stabilo Ada Flog Ada Terus Glow Indedak Juga ada Terus Kemudian Yang metallic Juga ada Yang Apa lagi Yang Yang kayak Marble Marble Itu juga ada Terus Kemudian Nanti Juga ada Yang warna Warna Gelap Hijo Biru Dan sebagainya Itu Berdasarkan permukaan Tapi Sekali lagi Ingat Biasanya Yang Bisa Diprint Itu Terbatas Jadi Yang bisa Diprint Itu Biasanya Cuma Putih Tetapi Kalau Di Ronita Yang warna Warni Ini Bisa Diprint Itu Bedanya Heat Transfer Material Ronita Dengan Heat Transfer Yang ada Di Pasaran Jadi Next Kalau Misalkan Pas Pelatihan Di Ronita Nanti Kita Jelaskan Berdasarkan Dari Ketebalan Bahan Dari Yang Bahan Jadi Ini Film Ini Kan Tadi Kita Ada Filmnya Terangkir Material Itu Berupa Film Ada Yang Tipis Ada Yang Tebal Jadi Secara Fisik Itu Ada Dua Tebal Sama Tipis Yang Tebal Itu Biasanya Nanti PVC Jenis Bahannya Kalau Yang Tipis Poliuritan Poliuritan Atau PU Ini Ada Yang Tebal Ada Yang Super Tipis Yang Ronita Punya Itu Yang Super Tipis Jadi Lentur Tipis Sekali Ini Sekitar 60 Mikron Nanti Hasilnya Ketika Disablon Ke Kaos Itu Dia Tipis Lebih Oke Jadi Saya Sudah Jelaskan Tentang Heat Transfer Material Yang Terakhir Tadi Berdasarkan Ketebalan Jadi Berdasarkan Ketebalan Ada Yang Tipis Ada Yang Tebal Biasanya Dipengaruhi Jenis Bahan PVC PU Dan Sebagainya Intinya Kalau Bagus Itu Yang Tipis Untuk Yang Print And Cut Seperti Ini Bagus Tipis Nah Ini Ronita Ini Tipis Punya Ini Sebelum Closing Sebelum Saya Tutup Videonya Ini Contoh Contoh Yang Kita Sudah Print Jadi Kalau Di Ronita Kita Cuman Lebih Fokus Ke Glitteration Material Yang Stabilo Kalau Untuk Vlog Dan Sebagainya Itu Kita Belum Belum Sedia Bisa Beli Di Tempat Lain Dulu Tetapi Kalau Yang Di Ronita Pengen Main Stabilo Glitter Atau Apa Tinggal Kontak Kita Nanti Kita Bisa Supply Bahannya Termasuk Yang Diprint Kita Hanya Supply Yang Eco Solven Atau UV Jadi Selain Itu Nah Itu Tadi Penjelasan Tentang Heat Transfer Material Ronita Jadi Sekali Lagi Teman Teman Mulai Sekarang Mungkin Kita Harus Nyebut Heat Transfer Material Karena Dia Berbeda Dengan Transfer Paper Walaupun Session Bibi Suka Menyebutnya Transfer Paper Dan Bagi Teman Teman Yang Pengen Beli Bahan Bisa Kontak Ronita Bisa Pengen Beli Alat Seperti Mesin Cutting Mesin Pres Mesin Printer Bisa Juga Ronita Nanti Kita Ajarin Kita Training Bagaimana Menghasilkan Produk-produk Keren Seperti Ini Berbasis Heat Transfer Material Terima Kasih Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya